Ini perlu hujan aja, kalau buat tempat sepeda itu sangat bagus, kenapa nggak sesegera mungkin? Misalnya yang utara tugasnya wali kota utara, begitu masuk selatan tugas wali kota selatan, mungkin nggak kayak gitu kan? Ya, soalnya itu ini, terintegrasi dengan program lainnya itu. Tanahnya milik tol lagi, milik jasa marga lagi? Itu bisa dipakai. Bisa ya? Bisa. Jadi, Clif, jangan sampai dikat lagi lo ah. Jadi, Bang, Kansis tadi bilang sepeda itu juga dipakai sama tukang somai. Tukang somai baru sama tukang somai lama, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Ada. Kenapa? Kalau tukang somai yang lama, teriaknya, somai. Oh, gila. Kalau yang baru? Kalau yang baru, somai cehla. Somai cehla. Masih malu-malu ngomongnya. Tapi Bang Anesalo, teman-teman, Bang. Kenapa? Naik sepeda ke Cisarua, padahal ini umur udah 65 tahun ya. Iya, kenapa, Bang? Trematik udah dimana-mana ya. Ke Cisarua naik sepeda hebat. Eh, ke Cisarua, gue naik sepeda. Bukan naik sepeda, gue sih naik mobil. Sepedanya gue taruh di mobil. Oh, taruh di mobil. Bukan Cisarua, maksudnya ente muter-muter taman separi naik sepedanya kagum. Gimana ente ngadepin macan? Eh, kita mesti tahu ngadepin macan. Tahu nggak, Kak? Gue kalau ketemu naik sepeda ke teman separi, ada macan. Ini teman separi naik macan, nih? Ada macan, ya. Gitu. Gue tanya sama pawangnya. Mas, mas, udah dikasih makan, loh, Mas. Gitu. Kenyang, Bon. Kenyang. Kalau udah kenyang, gue liwat. Nggak digigit, nggak apa-apa. Macan kalau perutnya udah kenyang, uler juga kalau udah kenyang, nggak makan orang. Beda sama orang. Bentar dulu. Macan sama uler, kalau ngeliat daging tua gini, alok nggak mau makan. Terlaki-laki bedanya. Karena, nih, binatang kalau udah kenyang, tuh nggak mau makan. Beda sama orang. Kalau kendingnya gendut-gendut, masih makan-makan juga. Eh, katanya kemarin, kalau menaik sepeda kan jantung sehat. Wah, bener sih jantung sehat. Bro, gue turun. Kenapa, Bang, Bang? Kan sehat. Iya, tapi kan, gue kan olah laga rame-rame, nih. Rame-rame. Rame-rame, kan gue bawa beras dua karung. Dua karung, begini. Orang-orang pada sehat-sehat, gue ngurut akhirnya. Bang, itu apa nggak tertarik lah sepeda cantik-cantik ini? Tertarik nggak, Bang? Gue tertarik bener. Gue pengen nyampur sama bapak-bapak, nih, liatnya. Bangga, ya? Iya, bapak. Kalau di kota? Nah, ada di sini, kan, iya nggak? Bosnya! Jangan dianggap cere, orang-orang, deh, deh. Lu nggak tahu, lu tahu, nih. Gue aja pengen jual mobil. Jadi, ente mau jual mobil, mau beli sepeda? Sudah kebeli sepeda. Mobil ente tahun berapa? Tahun 20. Mereknya, mereknya, mereknya? Tangan tahun 84, merek. Nih. Oh, ya, Bang, paling 22 juta, Bang. Dia emang bisa beli 5, kan? Karena ente orsinil. Ini 50 juta, Bang. Gue belum beli yang orsinil, yang pongres, bagus, saddle-nya masih bagus, gininya masih bagus. Gue mau beli, tuh. Nggak cukup, Bang. Nggak cukup. Mobil ente dijual cuma laku 22 juta. Ini harga sepeda yang orsinil itu 50 juta. Jadi ente mesti jual rumah, Bang. Jual rumah? Masa jual rumah? Tiba mau beli sepeda. Ntar gue kumpulin gini, gue, anak gue, deh. Eh, eh, sini-sini, kumpulin. Bu, bu, bu. Anak-anak gue tanya begini. Bapak mau jual rumah. Terus anak gue nanya, bakal apa? Bakal beli sepeda. Ya, ya, ya. Luangkan, kan? Yaudah, kita lihat dulu sepeda yang bagus-bagus. Gue udah pilih dulu, ya. Oke. Oke. Saya mau tahu, sepeda itu harganya range-nya berapa sih? Dari yang paling murah, yang sepeda yang paling mahal. Sepeda ada yang 250 ribu juga ada, 300 ribu juga ada. Sampai yang 80 juta juga ada, tuh. Apa tuh? Gold-plated atau? Ada berliannya sedikit. Berliannya. Jadi 6 kilo lah. Oh, enteng. Jadi dinaiknya sangat enteng. Banyak tuh. Yang memakai sepeda mahal itu banyak. Jadi, sebenarnya bang Sis. Nggak ketahuan. Yang penting gue sih, yang mau mahal, yang penting sama-nya sampai semua lah. Yang penting keringatan. Keringatan. Enjoy. Hati senang. Keringatan, dia makan bareng-bareng. Itu bersepeda ternyata banyak sekali manfaatnya ketimbang mudaratnya. Betul. Mudarat. Mudarat. Hablun minanas. Hablun minanas pas itu ya. Hablun minanas sebanyak. Tapi kalau pas zuhur berarti sholat bareng dong? Iya, berjamaah. Oh, berjamaah. Tapi, Enggak, 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 enggak lupa kan. Enggak bunyi gitu. Gak apa-apa ya? Bukan sepeda ternyata ya? Jangan sampai salah. Sepeda, terus kenjot, terus pas sholat, kenjot juga gitu. Kamu pernah enggak beradegan sinetron main sepeda? Pernah. Pakai itu, pakai sepeda ontel yang misalnya yang gede. Bisa. Pernah. Terus harus-harus mongcengin ini lagi, Ucok Baba. Jangan sampai jatuh, karena kaki gue enggak nyampe bau. Pada ontel, dia enggak nyampe, abangnya ucok. Oke, kita akan nyambung lagi nanti di... Waduh! Jangan sampai jatuh. Oke, hadirin dan pemirsa di Santero Nusantara. Kita masih di acara Warung Cantik! Warung Cantik Wadah Perenungan Canda dan Kritik setiap Sabtu malam minggu jam 20 alias 8 malam di TVRI. Dan setiap malam kita membahas segala sesuatu. Kita bercanda dengan segala sesuatu. Dan kita mengkritisi segala sesuatu yang penting buat perkembangan negara kita. Malam hari ini, saya anggap sepeda itu sudah mulai memasuki sesuatu yang penting. Buat sebuah negara, bukan buat kita aja. Kalau tadi dibilang penghijauan, kalau sekarang sudah global warming, berarti sepeda itu punya peranan yang luar biasa. Saya melihat di sini sangat variatif. Dari yang paling tua, sampai tua banget, dan yang muda sampai kecil. Saya ingin bertanya, boleh? Yang kecil dulu apa yang tua dulu ya? Saya nanya sama orang tua juga nih jadinya. Yang tua kali itu apa yang tua dulu? Yang tua dulu. Bukan tua, sepuh. Bukan sepuh, maghrib. Pak, Pak. Bapak, nama ini siapa Pak tadi? Nama saya sebetulnya Afyad Husni. Tapi Afyad Husni. Keren Pak. Keren, itu nama dari Timur Tengah. Import itu. Tapi susah dihepalnya. Untuk memudahkan. Nafalin nama sendiri susah. Bukan begitu, Pak. Ada ulangan di sekolah dulu, Pak. Susah, hadepin saya. Ketemu lagi siapa itu. Afyad? Afyad Husni. Tapi kalau sebulan akan datang, kalau saya bilang jabrik, nggak akan berubah, Pak. Jawa berisik. Ngomongnya keras. Apa, Pak? Jabrik apa? Jawa berisik? Jawa berisik. Emang Bapak Jawa? Bukan. Uang Jawa. Tapi berisik? Berisik, mau ngomongnya keras. Iya, Tuh. Bapak usia segini main sepeda. Menurut Bapak, falsafah bersepeda? Atau falsafah sepeda? Falsafah sepeda? Falsafah. Bukan, Pak. Falsafah sepeda. Mau falsafah, kayak mau falsafah. Yang bukan, begitulah. Jadi, saya tambahkan apa yang dikatakan ketua KSI yang sampingannya adalah wali kota tadi. Sampingan loh ini. Sebetulnya jabatannya itu ketua Komite Sepeda Indonesia. Sampingannya wali kota Jakarta Selatan. Itu sahabat kalau ngontel. Tapi kalau wali kotanya, maaf dah saya mundur jauh-jauh. Jauh, Tuh. Nah, kembali masalah. Falsafah. Falsafah, filosofinya. Kalau Anda ingin hidup, hiduplah seperti orang bersepeda. Contohnya menjauh terus ya, Pak. Bukan begitu. Kalau Anda tidak bergerak maju, Anda akan jatuh. Itu filsafah. Orang bersepeda tidak bisa mundur. Diotrap bisa jatuh, Pak. Tapi pasti jatuh. Seribu satu yang bisa. Dipegangin. Jadi kalau Anda ingin tetap hidup, kalau tetap hidup, maju lah. Itu sepeda. Filosofinya, kalau mau hidup dengan baik dan benar, Dirulah seperti sepeda ya. Iya. Maju terus. Iya. Jadi nggak usah takut. Hidup itu pasti ada yang memberi kehidupan. Jangan takut hidup terus mau korupsi. Jangan. Biar nggak dapat gaji. Itu loh. Karena sudah orang-orang pandai itu memberitahukan, walaupun cacing yang gegermetan di dalam tanah, itu mendapat rezeki sendiri-sendiri. Pasti, Pak. Tapi syaratnya harus bergerak. Iya. Kalau tidak bergerak, bukan dapat makanan, jadi rabuk. Itulah antara lain, apa yang merupakan filosofinya sepeda. Tiru itu ya? Begitu saja. Oke. Terima kasih. Sepeda itu filosofinya maju terus. Apes-apesnya paling nabrak lembok. Nyebur. Nyebur bisa. Itu pun masih aman lah. Nyenang roda duluan. Nyebur nggak empuk air, Pak. Kalau tadi mewakili order lama, sekarang order reformasi. Nah, ini masih anak singkong nih. Kecil bener. Namanya siapa? Adi. Adi Laster. Berdiri sama duduk sama tinggi. Adi. Laster. 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 Apa? Penghabisan. Adi Laster. Laster, iya, terakhir. Penghabisan. Jadi anak bungsu? Iya. Oh, Laster ya. Oke, Di. Adi punya sepeda? Punya. Dari kecil dulu punya sepeda roda tiga? Punya. Terus mulai pakai sepeda roda dua umur berapa? Umur berapa ya? Tujuh tahun. Adi yang minta atau hadiah? Ada disiapin aja. Bapaknya siapa? Baik bener. Terus, sekolah naik sepeda? Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau lagi sempat. Kenapa? Kadang-kadang kan kalau itu kan sering macet. Jadi malas gitu. Kalau naik mobil macet? Jadi suka naik sepeda? Iya kalau. Kalau jalan kaki pernah juga? Pernah. Sekolahnya deket sih belakang rumahnya? Kau tuh naik sepeda aja di sekolah kan? Dih, menurut Adi, anak sekolah pantasnya naik sepeda semua atau gak usah? Naik sepeda semua. Semuanya harus naik sepeda? Iya. Menurut Adi, Pak guru semuanya juga harus naik sepeda gak? Iya sih. Iya juga. Tapi sepeda balap ya, nyampe duluan deh. Murid yang nyampe, gurunya gak ada kan malu juga. Adi ikut klub ini juga apa? Organisasi ini juga. Sama temen apa orang tua? Sama orang tua. Temen-temennya Adi udah diajak belum? Ada gak yang ikut? Udah sih guru saya ajak. Kok guru diajak? Pantesan, waktu itu contek gurunya diem aja. Enggak, gak boleh contek ya. Harus percaya diri, belajar, pinter, jadi anak Indonesia yang maju. Oke? Seperti Pak Jabrik bilang. Sekarang Adi harus dinamain Adi Jabrik ya. Koran, koran. Untuk sepeda ontel, berita dari pemerintah DKI. Pemerintah DKI juga mendukung sepenuhnya program sepeda untuk ke kantor. Demi tercapainnya Jakarta yang bersih dan hijau. Untuk warga yang belum punya sepeda, pemerintah berencana memberikan subsidi dengan memberikan secara gratis salah satu komponen penting sepeda, yaitu pentil sepeda. Koran, koran. Koran, koran. Tapi gak apa-apa dapet pentilnya dulu. Kegak-kegak air dulu. Sambil jalan gitu kan sama yuk sepeda. Oke, tadi filosofi sepeda sangat luar biasa. Aktivitas bersepeda semuanya sangat luar biasa. Main sepeda juga bukan luar biasa, biasa di luarnya, di dalam gak boleh. Terus, bersepeda itu olahraga yang paling murah, tapi menguntungkan semua pihak. Sekarang saya berharap ada sepacem closing statement lah. Nah, dari sana dulu. Medi, apa yang akan disampaikan tentang sepeda terhadap pemerintah, terhadap pemakai jalan, terhadap kita sendiri. Karena gini, ada orang main sepeda di jalan, terus lupa dengan aturan lalu lintas. Terus, lampu merah, selonong boy. Begitu ada yang negar, eh merah weh, kan main sepeda ini. Jadi, hal-hal seperti itu mungkin juga mesti diingatkan kepada teman-teman. Mungkin Medi punya apa, statement apa? Iya, tetap lah, biarpun kita naik sepeda, tapi kita kalau pakai jalur jalan raya, ya tetap kita ikutin peraturan lalu lintas. Itu satu. Terus saya juga, terus terang kalau saya pribadi, saya jadi lebih menghargai orang yang mengendari sepeda. Kalau misalnya, maksudnya enggak, tadinya kan mungkin jarang. Gini, orang bersepeda. Kalau sekarang kan, kalau naik sepeda saya gini, aduh pah, ya Allah tanjakan kebayang, pasti capek banget. Jadi, saya kayaknya nyetir mobil, tapi saya yang pinggir. Yang capek. Yang capek. Aduh, pahnya mas, siapa tadi? Aduh, pah. Aduh, maaf, pah, sebelah. Aduh, pah, sebelah, dong. Sama ini, mas, kalau naik beca, sekarang saya enggak mau nawar lagi. Langsung ngejot aja. Kau beca itu suruh depan. Pokoknya naik beca sekarang, pintan, pah, gitu. Yaudah. Saking saya tuh empati banget gitu sama orang yang gore. Lalu Kang beca bilang, 3 juta, bayar aja tuh. Oke, jadi sekarang intinya Medi sangat menghargai orang yang naik sepeda, nyetir beca pun. Jadi, dulunya nawar-nawar, pelit. Sekarang, kalau penuh kita tambahin, gitu kan? Iya, iya. Kang Daung. Ya, mungkin sudah saatnya ya, adanya iklan layanan masyarakat, masyarakat bersepeda. Iklan layanan masyarakat udah ada ya? Oh, terus ada ya? Supaya seluruh masyarakat pengendaraan selain sepeda, ikut menghargai. Kadang-kadang terus terang aja, saya udah di pinggir nih, itu namanya bos. Dia dapat juga ke pinggir, narik penumpang. Ya, bagaimana? Sakit kan? Kita kan ketayangan ya. Bagus, kita itu ya. Jadi, saya lihat belum ada ya rasa kemanusiaan bagi orang-orang pengendara-kendaraan non-sepeda, melihat orang nyebram, nggak pernah dikasih jalan. Dia selobot aja. Itu kalau di luar negeri dimakai habis, itu nggak manusiawi dia. Jadi, di sini perlunya, ya, rasa kemanusiaan jangan cuma ngomong. Ini saatnya ditindak oleh pemerintah daerah siapapun juga. Banyak yang ketabrak kabur kan, seperti taksi. Tabrak lari, selesai persoalan ya. Oke, jadi kesadaran-kesadaran itu, kemudian himbauan lewat iklan layar masyarakat. Itu yang pentingnya. Iklan-iklan di televisi itu wajib hukumnya tuh. Tentang sepeda? Iya.